Tauhid ul-uluhiyah yang seperti ini disebut Tauhid ul-ibadah atau Tauhid ul-ubudiyah. Kemudian diantara nama Tauhid ul-uluhiyah yaitu Tauhid ul-iradah. Mentauhidkan Allah dalam kehendak. Jadi kenapa Tauhid ul-uluhiyah disebut Tauhid ul-iradah yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam kehendak. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan tadi dibangun di atas menghendaki wajah Allah dalam beramal. Kita sholat karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah, karena mengharapkan ampunan Allah. Ini namanya Tauhid ul-iradah. Dalam beramal benar-benar karena Allah. Sholat, haji, umroh, zakat, puasa, menolong orang. Ya, menolong orang, memberi sedekah, mengucapkan salam, tegur sapa, menyukai seseorang, atau membenci seseorang. Semuanya dikehendaki untuk mencari wajah Allah SWT. Untuk mencari ridha Allah SWT. Inilah yang disebut Tauhid ul-iradah. Menunggalkan, mengesahkan dalam kehendak. Dan ini wajib kita lakukan sebagai hamba Allah SWT. Hendaknya segala sesuatu kita ukur dengan karena Allah. Bukan karena hawa nafsu kita. Dalam masalah apa? Dalam masalah pengamalan agama. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lepas dari mengharap ridha Allah. Supaya pandangan mata kita benar. Supaya penciuman kita benar. Supaya mulut kita benar. Supaya pendengaran kita benar. Supaya gerak langkah kita benar. Kenapa? Karena kita sudah setting semuanya. Dengan mencari ridha Allah. Ini namanya Tauhid ul-iradah. Kemudian yang ketiga diantara sebutan daripada Tauhid ul-uluhiyah. Yaitu Tauhid ul-qasdi. Mengesahkan kepada Allah dalam tujuan. Tauhid ul-uluhiyah. Kalau tadi keinginan, kehendak. Sekarang tujuan. Tujuan hidup kita apa? Ini penting sekali. Tauhid ul-qasdi artinya mengesahkan kepada Allah dalam tujuan. Maksudnya bagaimana? Liannahu mabniyun ala ikhlasil qasdil mustalzimi liikhlasil ibadati lillahi wahda. Kenapa Tauhid ul-uluhiyah disebut Tauhid ul-qasdi? Mengesahkan Allah dalam tujuan. Karena Tauhid ul-uluhiyah ini dibangun di atas mengikhlaskan tujuan yang mengharuskan terjadi karena ikhlas beribadah kepada Allah semata. Mengikhlaskan tujuan beribadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan tujuan berbuat, beramal hanya kepada Allah. Tujuannya mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-qasdu. Al-qasdu al-mustalzimu liikhlasil ibadah lillahi wahda. Tujuan yang mengharuskan mencapai ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah semata. Mengucapkan salam. Assalamualaikum wa alaikum salam karena Allah. Mengeluarkan sedekah tujuannya karena Allah. Jangan karena yang lain. Begitu karena yang lain jadilah riyak. Jadilah syirik. Wah Masya Allah. Selama ini gak pernah ke masjid. Begitu mertua datang atau camer. Camer itu apa? Calon mertua datang. Masya Allah. Kopiahnya langsung. Pasuk pakai baju kuku. Ke masjid. Ini berarti kosnya. Kos dunya. Tujuannya sudah terpecah. Itu namanya syirik. Jadi imam suaranya dienak-enakkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah Masya Allah. Dalam hatinya enak suaraku. Didengar banyak orang. Nah ini para jamaah. Makanya yang jadi imam hati-hati ya. Harus update terus ikhlasnya. Harus update terus. Para jamaah. Pendengar kaum muslimin. Saya Ridwan Ibnu Abdul Aziz. Sengaja numpang di Youtube. Untuk memperbanyak kajian. Karena saya juga ingin meninggalkan amal perbuatan yang baik. Siapa tahu bermanfaat juga bagi manusia-manusia yang banyak. Bagi banyak orang. Saya pun juga mohon doanya. Agar saya dalam setiap pengajian. Dalam setiap menayangkan. Youtube-youtube. Video-video dakwah. Ikhlas karena Allah. Mohon doanya para jamaah. Jadi. Memang harus begitu. Allah hanya menerima dari kita itu yang ikhlas. Bukan karena banyaknya. Bukan fasehnya. Bukan. Tapi faseh itu wajib gitu loh. Faseh itu wajib. Jangan enak-enak baca Quran. Baca Quran gak enak. Ngimamin juga jangan. Ya. Yang muda-muda masih banyak. Yang pintar. Tua. Gak sadar. Bacanya. Al-Qamdulillah. Hirobbil ngalamin. Loh. Kok Al-Qamdulillah. Kok ngalamin. Padahal ada yang muda-muda. Tunjuk yang muda yang faseh. Nah itu memang ya. Kemudian setelah itu masing-masing. Membenahi hatinya. Agar Al-Qasdunya. Ya. Tujuannya benar-benar. Ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Mengikhlaskan ibadah semata-mata. Karena Allah. Kemudian yang keempat. Para jamaat. Di antara sebutan daripada. Tauhidul uluhiyah. Yaitu. Tauhidul tolab. Mengesahkan Allah dalam pencarian. Dalam tuntutan. Dalam tekad. Nah ini. Tauhidul tolab. Bisa diartikan juga. Mengesahkan Allah dalam tekad. Tekad. Tolab itu artinya mencari. Ya. Mencari. Itu tekad. Menuntut. Itu juga tekad. Itu juga tolab namanya. Nah semua itu kita. Kita esahkan. Kita tunggalkan. Yang berhubungan dengan Allah SWT. Kenapa tauhidul uluhiyah disebut tauhidul tolab. Di sini dikatakan. Li'annahu mabniyun ala ikhlasit tolab. Ala ikhlasit tolabi minallahi ta'ala. Karena dalam menjalankan tauhidul uluhiyah. Dalam mengesahkan sesembahan hanya kepada Allah itu. Dibangun diatas ikhlas dalam mencari. Ya. Ikhlas dalam mencarinya. Ikhlas dalam melakukannya. Ikhlas dalam menentukannya. Minallah. Dari Allah. Kita sholat. Agar mendapatkan ridha Allah. Ini namanya tolab. Kita sholat. Agar mendapatkan ampunan dari Allah. Ini tolab namanya. Kita sholat. Agar Allah memberi surga kepada kita. Ini tolab namanya. Nah semua itu harus diesahkan. Jangan sempit tidak. Tolab kita harus esah dalam masalah ini. Jangan dipecah-pecah. Contoh yang dipecah itu gimana? Gak pernah ke masjid. Gak pernah selama ini ke masjid. Begitu sudah mau pilkada. Nah ini. Begitu mau pilkada masalah. Komitmen terhadap kaum muslimin. Ini masjid mau tak cat. Mau tak bangun. Nah ini nyumbang sekian. Jalan-jalan mau tak ini. Begitu. Kemudian tiba-tiba saja nongol di sop pertama misalnya. Nah berarti tolabnya sudah terpecah. Tapi kalau ada orang memang begitu. Ya kita biarkan. Kita dukung. Siapa tahu nanti setelah jadi. Dia juga akan menjadi jamaah yang terbaik. Siapa tahu ya. Atau sambil kita nasihati. Pak. Saya setuju kalau sambil mau nyalonkan pilgub. Atau mau menyiapkan wali kota. Atau mungkin bupati atau apa. Atau mungkin RT. Saya setuju. Dan saya lihat Bapak tidak pernah selama ini ke masjid. Setelah Bapak punya keinginan ke masjid. Saya dukung Bapak. Dan teruskan ke masjid. Ah Alhamdulillah. Siapa tahu. Iya iya iya. Saya akan memenuhi janjinya. Terus setelah itu jadi. Jadi apa namanya. Jamaah masjid yang terbaik. Wah luar biasa. Ya. Jadi begitu para jamaah. Inilah. Tauhidu tolab. Ya. Tauhidu tolab. Di sini peranannya. Benar-benar mengisahkan pada Allah. Dalam pencariannya. Dalam tuntutannya. Makanya dalam hal inilah. Tauhidul uluhiyah disebut. Tauhidu tolab. Ya. Keisaan dalam tekad. Ya. Dalam keinginan. Kemudian yang kelima. Dan ini yang terakhir. Di antara sebutan Tauhidul uluhiyah. Yaitu Tauhidul amal. Tauhidul amal. Mengisahkan dalam perbuatan. Mengapa Tauhidul uluhiyah disebut Tauhidul amal? Li'annahu mabniyun ala ikhlasil amali lillahi ta'ala. Karena Tauhidul uluhiyah itu dibangun di atas ikhlas dalam beramal karena Allah ta'ala. Iya. Berarti kalau tidak ikhlas bukan lagi Tauhidul amal namanya. Kalau sudah tidak ikhlas beramal tapi tidak ikhlas maka Tauhidul uluhiyahnya cedera. Bahkan bisa batal. Ya. Bahkan Terima kasih telah menonton